Apa yang bisa kita lakukan jika terjadi pembengkakan gusi pada lansia atau orang dengan demensia? Sekalian kita harus melihat kenapa pembengkakan itu terjadi. Mungkin untuk orang umum kita tidak bisa tahu, tapi kalau lihat gusi bengkak agak berbeda dengan gusi berdarah. Kalau gusi bengkak kemungkinan ada penyakit yang lebih dari hanya kebersihan gigi saja, kemungkinan giginya ada problem, misalnya giginya AKA sudah mati, ada lubang yang besar yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Sangat dianjurkan untuk gerupan gigi untuk hal itu.